Hai lagi asik-asiknya Roni duduk di depan kamar tersebut dia sepertinya ada suara orang yang minta namun jumpa lagi bersama Arman yang akan menceritakan pengalaman hidup sehari-hari dan ini kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan kita tanpa berbahasa basi yuk kita lanjutkan cerita kita peristiwa ini terjadi di sebuah rumah sakit ternama di sebuah ibu kota besar ada seorang remaja sebut saja namanya Roni sebenarnya Roni itu akan menjenguk saudaranya yang sedang sakit tepat di hari itu adalah malam Jumat dimana saat itu hujan cukup lebat disertai suara petir yang membuat suasana di luar sangat mencetak waktu sudah menunjukkan jam 12 malam Alhamdulillahnya hujan pun reda dan di saat itu Roni sulit untuk tertidur karena kondisi di rumahnya dan di rumah sakit itu suasananya berbeda sehingga ia tuh tidak bisa tertidur dan berniat ingin keluar ruangan tempat dimana ia sedang menunggu saudaranya jadi si Roni itu berniat untuk keluar ruangan kamar rumah sakit tempat dia menunggu saudaranya sebenarnya dia ingin mencari makanan di luar di saat itu tapi dikarenakan hari telah larut malam jadi lift yang ada dan juga benar sudah tertutup karena kemungkinan hari sudah sangat larut sekitar jam 2 ya akhirnya Roni pasrah untuk tetap di dalam rumah sakit tersebut karena jenuh di dalam rumah sakit akhirnya dia duduk di depan sebuah kamar yang memang kamar itu terlihat sangat kosong dan tidak ada penghuninya lagi asik-asiknya Roni duduk di depan kamar tersebut dia sepertinya ada suara orang yang minta tolong namun Roni tidak memperdulikannya karena Roni pun pikir ah itu hal biasa namanya juga rumah sakit ya mungkin ada orang yang minta tolong karena dia menahan rasa sakitnya sebagai pasien di rumah sakit tapi Roni itu masih tetap berpikir positif ah itu mungkin hanya suara angin saja sehingga sehabis hujan terbawa angin suara dari luar yaitu hanya seperti biasa lah dan Roni berpikir selalu positif tapi suara itu makin lama semakin terdengar jelas akhirnya Roni memutuskan untuk menghampiri kamar tersebut akan tetapi pintu kamar tersebut terkunci dan sulit untuk dibukanya walaupun sudah dia coba membuka pintu sekeras-kerasnya alhasil tapi ya itu sia-sia saja sewaktu Roni sedang membuka pintu sekeras-kerasnya karena didalam itu ada orang minta tolong dan disaat itu dia sebegitu ingin menolong wanita tersebut yang ada di dalam kamar tiba-tiba ia mendengar suara orang berjalan di ujung ngorong dan dia berkesimpulan bahwa wah ada perawat yang datang untuk menolong pasien tersebut suaranya itu terdengar melalui lorong yang gelap seperti hendak menghampiri Roni jadi Roni sedang menunggu ke kapan ini datang tapi yang saat dia membuka pintu dia tadi itu ternyata tidak datang-datang juga perawat tersebut tetapi dia merasa suara itu menghampirinya tetapi tidak ada wujudnya dan di lorong itu sangat gelap kecuali dirinya sendiri tanpa pikir panjang-panjang lagi Roni pun yang memang yang sudah ketakutan langsung mengambil langkah seribu langkah seribu itu banyak jadi si Roni itu ketakutan dan dia pun berlari menuju tangga darurat ketika dia masuk dan berlari dan Roni pun ketakutan sekali hingga akhirnya dia langsung mengambil langkah seribu berlari menuju tangga darurat yang ada di ujung lorong dengan membuka paksa dan akhirnya pintu tangga tersebut terbuka karena memang sudah malam dan terkunci sesampainya di posuk ceriti dia pun menceritakan kejadian yang dia alami sekuriti tersebut hanya diam lalu dia bercerita yang sebenarnya bahwa kamar tersebut telah lama dikosongkan karena meninggalnya seorang wanita karena penyakit yang diberitanya sejak saat itu ketika malam Jumat sering terdengar suara gadis minta tolong di kamar tersebut dan setiap malam Jumat tiba-tiba ada orang yang minta tolong dan di malam itu memang tidak ada seorang pun yang berani berlama-lama di lorong tersebut baik itu perawat dokter maupun sekuritinya akhirnya saya duduk terdiam mendengarkan cerita sekuriti tersebut lalu mereka memberikan segelas air putih untuk menenangkan dirinya yang masih sok atas kejadian itu cerita ini dikisahkan di akun laman Facebook yang terjadi di tahun 2012 semoga kisah cerita dapat membuat teman-teman terhibur dan mengambil pelajaran di balik kisah misteri ini Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah misteri-misteri selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax